Jumlah pemusik yang meninggal di usia 27 tahun di luar batas kewajaran mua Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Di video kali ini aku akan menjelaskan sebuah istilah yang pasti familiar untuk kalian para pecinta musik dunia Yaitu istilah 27 Club Yang sebelumnya udah pernah aku sonding tuh di salah satu video aku soal kematiannya Kurt Cobain Dimana Kurt Cobain ini merupakan salah satu member dari 27 Club ini Ditambah lagi ada beberapa dari request teman-teman yang meminta aku untuk bahas ini ya kan Nah untuk kalian yang belum tau, kita akan bahas disini bareng-bareng Jadi 27 Club itu adalah sebuah istilah yang merujuk kepada banyaknya jumlah pemusik populer dunia yang meninggal di usia 27 tahun Kebanyakan para member 27 Club ini meninggal dikarenakan penyalahgunaan narkoba, bunuh diri Dan ada juga yang merupakan korban dari kekerasan dan pembunuhan 27 Club ini sudah sering banget disebut berulang-ulang kali di sebuah jurnal, majalah, surat, kabar Kalian kalau buka di internet tuh gampang kalian nyari soal 27 Club ini wah Dan banyak juga teori dan spekulasi yang diajukan seputar sebab kematian dari member-member Club ini Dan juga memungkinkan adanya kaitan satu sama lain antar member ini Meskipun demikian, penelitian statistik tidak menemukan adanya pola kematian tertentu terhadap pemusik pada usia 27 ini Karena ada juga peningkatan jumlah kematian pemusik di usia 25-32 tahun Jadi gak cuma di usia 27 aja sebenarnya Tapi karena banyaknya pemusik-pemusik tersohor di dunia yang meninggal di usia 27 tahun ini Sehingga terciptalah istilah 27 Club Ditambah lagi menurut seorang penulis biografinya Kurt Cobain yaitu Charles R. Cross mengatakan bahwa Jumlah pemusik yang meninggal di usia 27 tahun di luar batas kewajaran wah Dia menganggap bahwa seseorang bisa saja meninggal di usia berapapun Tapi ada lonjakan statistik kematian para pemusik tersohor di usia 27 tahun ini Kalau kalian pergi ke Wikipedia soal Club 27 ini Ada beberapa list-list pemusik dunia yang meninggal di usia 27 tahun itu lebih dari 20 orang wah Dan kapankah istilah 27 Club ini dikenal oleh dunia? Nanti akan ku ceritakan di tengah cerita ya wah Jadi simak terus Dan sekarang aku akan menyebutkan beberapa pemusik tersohor dunia yang masuk ke member 27 Club ini Check it out! Yang pertama adalah Brian Jones Louis Brian Hopkins Jones atau yang lebih dikenal dengan Brian Jones Merupakan pendiri dari band rock and roll yang sangat terkemuka di dunia Yaitu The Rolling Stones Brian Jones inilah yang sebenarnya membuat memilih personil Serta menentukan musik apa yang akan dimainkan oleh bandnya ini Setelah personilnya Mick Jagger dan Kate Richard Mulai membuat lagu berdua dan menuai kesuksesan Posisinya Brian Jones ini yang sebagai formman The Rolling Stone mulai tergeser wah Seiring dengan kemunduran perannya di bandnya sendiri Brian Jones pun akhirnya terjerumus ke obat-obatan terlarang Dan akhirnya dipaksa keluar dari bandnya Dan tidak lama setelah itu Brian ditemukan tidak bernyawa di kolam renang rumahnya Dan ia meninggal dalam kondisi tenggelam Dan pada saat itu Brian Jones meninggal pada tanggal 3 Juli 1969 Di usianya yang ke-27 tahun Yang kedua adalah Jimi Hendrix Terlahir dengan nama Johnny Allen Hendrix Jimi Hendrix ini dikenal sebagai seorang musisi instrumental paling hebat dan sangat berpengaruh di dunia Dimana Jimi ini yang lahir pada tanggal 27 November 1942 di Seattle Banyak melalang buana untuk melakukan konser Terutama di Inggris Dimana-mana dia sangat dieluh-elukan oleh penggemarnya Dan pada saat itu dia membentuk sebuah band dengan nama The Experience Dimana penampilannya di atas panggung yang urakan itu selalu dinanti-nanti Dan sangat mempesona sehingga banyak musisi-musisi Yang menirukan gayanya bermain gitar Dan juga Jimi Hendrix ini menginspirasi gitaris-gitaris hebat Seperti Kurt Cobain, Steve Way, Paul Gilbert, dan masih banyak lagi Dan pada tanggal 18 September 1970 Jimi Hendrix meninggal setelah dia menenggak 9 butir obat tidur Yang kemudian membuatnya tersedak muntahannya sendiri Hingga akhirnya Jimi meninggal Dan akhirnya Jimi pun masuk ke member 27 Club Yang ketiga, Janis Joplin Tidak berselang lama setelah kematiannya sang legendaris Jimi Hendrix Pada tanggal 4 Oktober 1970 Salah satu musisi wanita terbaik sepanjang masa Janis Joplin yang pada saat itu sangat populer di era 60-an Dimana ketenaran atau kepopulerannya ini bersanding sama dengan Marilyn Monroe pada saat itu Janis Joplin adalah penganut aliran rock blues Yang pada saat itu sangat booming ketika flower generation atau generasi bunga merebak di kalangan anak-anak muda pada saat itu Namun karirnya itu terhenti ketika dia ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri Akibat overdosis heroin dan alkohol Janis lahir pada tanggal 19 Januari 1943 Dia dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan Namun dia memilih untuk keluar jalur tidak mengikuti kemauan orang tuanya yang menginginkan dia menjadi sarjana ekonomi Dan ianya hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjadi seorang superstar Dikarenakan penampilannya yang sangat memikat serta suaranya yang agak serak melengking Namun kesuksesannya ini juga yang membuat dia harus mengakhiri hidupnya dengan cepat Ketika suatu pagi ia ditemukan tewas dengan jarum suntik yang masih berada di lengan tangannya Dan kenangan akan performa dari Janis Joplin ini masih terekam ketika ia tampil di event Woodstock tahun 1969 bersama Jimi Hendrix Dan akibat kematiannya ini membuat Janis Joplin pun masuk ke 27 Club Yang keempat Jim Morrison James Douglas Morrison atau yang lebih dikenal dengan Jim Morrison Adalah seorang musisi penulis lagu serta penulis puisi Tapi yang membuatnya dikenal oleh dunia adalah ketika dia menjadi vokalis sekaligus frontman The Doors Jim disebut-sebut sebagai ikon dan musisi yang paling berpengaruh di dunia musik khususnya musik rock Tapi sayangnya Jim Morrison ditemukan meninggal pada tanggal 3 Juli 1971 di Paris Kematiannya lagi-lagi disebabkan overdosis heroin Tapi dari yang aku baca ada beberapa kejanggalan sih dari kematiannya si Jim ini Ada yang bilang jenazahnya gak diotopsi Terus si Pamela pacarnya si Jim itu tidak bisa mengingat siapa dokter yang mendeklare atau mengeluarkan surat kematiannya si Jim Morrison ini Terus manajernya si Jim ini katanya tidak dikabarin Jadi dia itu baru tau si Jim ini meninggal setelah dia coba memastikan simpang siur lah Katanya ada si Jim ini meninggal ke si Pamela Baru Pamela bilang iya wak dia meninggal gitu Dan dikatakan juga pada saat pemakaman si Jim ini hanya dihadirkan oleh 5 orang saja Dan keluarga, sahabat serta member The Doors itu tidak menghadiri dikarenakan gak dikasih tau wak Katanya Dan Jim Morrison meninggal di usia 27 tahun Yang kelima, Kurt Cobain Buat kalian wak-wak kesayangan aku kan pasti sebelumnya udah pernah denger kan soal kematiannya Kurt Cobain Yang pernah juga aku bahas di video sebelumnya Dimana disitu aku menceritakan bahwa Kurt Cobain ini ditemukan bunuh diri Dengan cara menembakkan kepalanya dengan pistol di rumahnya sendiri ya kan Alasan dia mengakhiri hidupnya katanya sih karena depresi akibat ketergantungannya dia dengan heroin Dan Kurt Cobain ini meninggal pada tanggal 5 April 1994 di usianya yang ke-27 tahun Nah jadi banyak orang yang percaya istilah 27 Club ini dibentuk atau dibuat setelah meninggalnya Kurt Cobain Pada saat itu banyak orang yang mulai mengait-ngaitkan kematiannya Kurt Cobain ini Dengan kematian musisi-musisi sebelumnya yang ternyata juga meninggal di usia 27 tahun Karena kematiannya kelima musisi yang paling tersohor tuh dimulai dari Brian Jones terus siapa lagi tuh Jimi Hendrix, Joplin, Jim Morrison gitu kan Kayak 4 musisi ini kan dianggap musisi paling berpengaruh di dunia gitu kan wak Ditambahlah meninggalnya bang Kurt Barulah orang-orang tuh banyak mengait-ngaitkan Oh ini nih sama-sama loh wak meninggalnya umur 27 Barulah terciptanya 27 Club gitu Dan kebanyakan orang tuh mempercayai Brian Jones lah member pertama dari 27 Club ini Gimana menurut kalian bisa komen di bawah Nah gak sampai disitu aja setelah kematiannya Kurt Cobain Terus akhirnya terbentuk lah itu istilah 27 Club Musisi dunia yang kemudian masuk ke member 27 Club ini adalah Amy Winehouse Amy Jade Winehouse atau yang lebih dikenal dengan Amy Winehouse ini Merupakan musisi asal Inggris yang dikenal sangat nyentrik Amy ini punya vokal rendah yang sangat unik Yang dengan mudahnya ia adopsi ke dalam berbagai genre musik yang ia nyanyikan Dan sayangnya karirnya terhenti di usianya yang ke 27 tahun Dimana Amy meninggal dikarenakan keracunan alkohol Dan sebelum kematiannya Amy ini sebenarnya sudah sering keluar masuk rehabilitasi Dikarenakan kecanduannya dengan alkohol Dan pada saat itu Amy ditemukan meninggal pada tanggal 23 Juli 2011 Dulu tuh aku tuh sering tuh pake celak Celak apa? Eiliner Eiliner kayak Amy Winehouse tuh panjang gitu Sat gitu Cantik aja gitu kayak orang-orang Turki cemal Dimana ada Turki pese naat Tapi semenjak dikomplain kok ngapain panjang-panjang Jadi agak menurun gitu Amy Winehouse the best Oke next Dan yang terakhir adalah kematiannya Kim Jong-un Kim Jong-un ditemukan tewas pada tanggal 18 Desember 2017 lalu Pada pukul 6 sore waktu setempat Dimana diduga kuat kematian pentolan dari shiny ini Diakibatkan keracunan karbon monoksida Dan dikabarkan sebelum kematiannya Jong-un ini sempat memberikan pesan bunuh diri kepada kakaknya Kematian Kim Jong-un di usianya yang ke-27 tahun ini Semakin menambah daftar panjang musisi-musisi terkenal di dunia Yang tewas di usia 27 tahun Tapi ya Wak dari pola kematian para member 27 Club ini Para member 27 Club ini merupakan orang-orang yang sangat sukses dan terkenal Dan semua kematiannya itu untuk beberapa pihak dianggap mencurigakan Yang anehnya adalah Beberapa member-member dari 27 Club ini Sudah mempunyai insting bahwa mereka akan meninggal di usia muda Siapa aja Wak? Pertama Amy Winehouse Jadi Amy Winehouse ini dikatakan pernah berkata ke PA-nya I think I'm going to die soon Seperti aku akan meninggal bentar lagi Yang kedua Kurt Cobain Jadi waktu abang Kurt ini masih berusia 14 tahun Jauh sebelum dia terkenal ya Wak Dia ini pernah berkata kepada temannya Kelak aku akan menjadi musisi yang sangat sukses dan terkenal Dan aku akan mati ketika aku berada di puncak kepopuleranku Sama seperti Jimi Hendrix Kurt Cobain menjadikan Jimi Hendrix sebagai contoh Wak Yang ketiga adalah Kim Jong-un Seperti yang kalian tahu di salah satu performance terakhirnya Shiny Ada suicide notes atau suret bunuh dirinya Kurt Cobain Yang tertulis di jaketnya si Kim Dan yang terakhir salah satu misteri yang terkenal di kalangan 27 Club ini Adalah misteri white lighter atau korek berwarna putih Ketika jasad Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, dan Jim Morrison ditemukan Mereka semua memiliki korek berwarna putih yang berada di saku mereka Dan sejak saat itu orang-orang menyebut korek berwarna putih ini dengan istilah bad luck Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah Oke guys jadi itu tadi beberapa kisah-kisah kematian dari musisi-musisi terkenal Yang pada akhirnya masuk ke 27 Club ini Gimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan aja? Atau memang ada sesuatu hal yang mendasari kematian dari member-member ini? Atau ada lagi beberapa kaitan-kaitan yang masuk akal Yang akhirnya membuat mereka secara kebetulan ini bisa meninggal di usia yang sama? Boleh komen di bawah Tapi kembali lagi ya Wak Kematian itu kan memang hal yang sudah tidak bisa kita hindari lagi ya kan Ajal itu bisa datang sama siapa aja, dimana aja, kapan aja Dan sekalipun kita berbicara tentang kematian Hal ini tuh gak bisa dibedakan antara status sosial, kekayaan Intinya mah semua pasti mati aja gitu ya kan Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan musisi-musisi dunia ini Menurut aku, terlepas dari kesamaan usia kematiannya mereka Mungkin ada faktor-faktor lain sehingga membuat secara kebetulan mereka meninggal di usia yang sama Bisa jadi dikarenakan mungkin pada usia 27 tahun itu Ketika puncak-puncak ketenaran mereka itu lagi merebak Pasti depresi sama tekanan Bisa menjadi faktor banyaknya musisi-musisi ini memilih jalan untuk pergi selama-lamanya Bisa jadi Mungkin di saat usia 27 tahun itu Apa ya namanya? Gejolak, membara Apa sih itu namanya? Itu apa? Apa namanya ya? Yang kayak Uh, semangat gejolaknya Musisi-musisi itu lagi panas-panasnya Sehingga berkarya-berkarya-berkarya Butuh doping mungkin ya Apa segala macem Akhirnya kecanduan, terjebak Gak bisa keluar Bunuh diri Alkohol, kecanduan Dan karena kan memang kebanyakan Dari musisi-musisi ini meninggalnya itu semua kan Kalau gak alkohol, heroin Alkohol, heroin Jadi tidak bisa terpisahkan dari itu Dan aku himbau Untuk kalian semua Para pencinta musik Atau para penikman musik Atau sebagai pemusik Aku yakin Aku percaya Musisi-musisi Indonesia Siapapun kalian Pasti akan terus berkarya dan berkreativitas Dengan jalan yang benar Jangan ditiru ya Wak Ini benar Jangan ditiru ya Wak Ada banyak hal-hal positif kok Yang bisa membuat kita lebih bergairah lagi Untuk berkarya Berkreativitas Tanpa harus berbelok Ke arah-arah negatif Tapi di luar itu semua Karya-karya dari musisi-musisi dunia ini Pasti akan tetap kita kenang Akan terus menginspirasi aku Kalian Untuk terus berkarya Sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan Sesuatu yang bisa berpengaruh di dunia Butlak buat kita semua Stay positive Dan FYI ya Wak Di video berikutnya Aku akan menjelaskan Perjalanan salah satu member Dari 27 Club ini Hingga dia ini tutup usia Dan sebenarnya musisi ini Termasuk dari request terbanyak Dari Wak-Wak aku Yang pengen denger aku ngebahas dia Jadi siapakah dia Ditunggu video selanjutnya ya Wak Oke guys sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide-ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tahu Kalau aku upload video baru Dan yang sudah subscribe Aku ngucapin terima kasih banyak Kalian sudah support channel aku Dan untuk yang belum Aku mohon untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik dan menegangkan Dari channel Nanat See you on next video Wak Bye Bye Oh buru nyanyikanlah Katakan padanya Terima kasih telah menonton!